Benda yang diduga bom ditemukan di pintu masuk Geraha Pemuda KNPI Kabupaten Poso, Selawesi Tengah. Satuan Penjinak Bom Polda, Selawesi Tengah langsung melakukan evakuasi terhadap benda yang diduga bom. Keberadaan benda mencurigakan berbentuk kotak ini ditemukan pertama kali oleh seorang pegawai yang hendak memasuki gedung pagi tadi. Khawatir benda yang ditemukan merupakan bom kemudian melaporkan ke pihak kepolisian. Petugas yang tiba di lokasi langsung mengamankan benda mencurigakan dan memasang garis polisi. Usai dilakukan evakuasi, benda yang mencurigakan ini kemudian dibawa ke markas primob di Poso. Pihak kepolisian belum dapat memastikan apakah benda mencurigakan merupakan bom atau bukan. Petugas kepolisian Polres Poso masih melakukan penyelidikan untuk mencari pelaku dari aksi tersebut. Terima kasih telah menonton!